Halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Jadi, dikarenakan video pembahasan mengenai hubungan karakter Star dan Marco, serta Q&A masih belum selesai dibuat, maka dari itu gue memutuskan untuk membuat video pembahasan yang lain. Dan di video kali ini, gue bakal membahas mengenai 5 lulucon dewasa yang ada di kartun Adventure Time. Sebelum memulai, gue mau kasih tau kalau misalnya pertama, untuk video pembahasan Star, scriptnya baru selesai dibuat, jadi mungkin gue masih belum tau kapan gue bakal nge-record suaranya, karena jujur aja, pembahasan Star ini bisa dibilang pembahasan yang paling kompleks dan juga paling panjang yang pernah gue buat. Dan kedua, untuk mengenai Q&A, gue udah merangkum beberapa komentar yang bisa gue bakal jawab, cuman gue juga masih belum tau kapan gue mau nge-record, soalnya kemarin gue udah langsung dihadepin sama tugas kuliah, dan sekarang pun juga gue masih ada tugas kuliahnya, maka dari itu gue bakal ya buat video yang agak simple lah, gak terlalu makan banyak waktu. Seperti video pembahasan lulucon dewasa sebelumnya, gue mau peringatkan kalian kalau pembahasan kali ini bakal mengandung unsur dewasa. Jadi buat kalian yang belum mencapai umur 18 tahun, gue sangat tidak merekomendasikan kalian untuk nonton video ini. Tapi kalau misalnya kalian sudah siap, kita langsung masuk ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Ketika Jack secara sengaja memasuki rumah Marceline tanpa izin, Finn dan Jack malah terpaksa harus bersembunyi dalam lemari milik Marceline, agar mereka tidak ketahuan kalau mereka masuk ke dalam rumahnya tanpa izin. Di sana mereka berdua berusaha mencari berbagai cara agar bisa keluar tanpa ketahuan. Dalam salah satu usahanya, Jack meminta Finn untuk mengecek keadaan sekitar. Ketika Finn merangkak menuju kamar mandi, dia secara tidak sengaja melihat Marceline yang sedang ingin mandi. Melihat dari ekspresinya, kita bisa pastikan kalau Finn sedang melihat Marceline tanpa busana sama sekali. Dan hal ini membuat dia sangat shock. Pada akhirnya, usaha mereka gagal dan Marceline menangkap bahasa mereka. Finn dan Jack meminta maaf kepada Marceline, dan Marceline langsung menerima permintaan maaf mereka. Marceline juga mengungkapkan kalau ia juga suka bersembunyi di dalam rumah pohon milik Finn dan Jack. Dari statement ini, kita bisa asumsikan kalau Marceline mengetahui semua hal yang dilakukan oleh Finn dan Jack. Mulai dari hal yang umum hingga hal yang sangat privasi. Ish, Marceline, you are very creepy. Dalam salah satu episode, Finn secara tidak sengaja membuka portal ke dimensi Nightmosphere. Dan hal ini mengakibatkan ayah Marceline, yaitu Hanson Ebedir, berkeliaran di Tanah O untuk menghisap semua jiwa makhluk hidup yang ada di sana. Ketika Finn mengatakan kalau ia akan mengalahkan Ebedir, Marceline membalas dengan menganggap kalau Finn hanyalah sekor semut di mata ayahnya. Dan percakapan berikutnya berbunyi seperti ini. Well, penjelasan singkatnya, ketika Finn bilang kalau misalnya dia akan masuk ke dalam celana Ebedir, Marceline mungkin mengira kalau Finn akan masuk ke sana dan melihat ding-dongnya. Dan Finn langsung nyadari kalau kata-katanya terdengar sangat ambigu. Pada saat Candy Kingdom sedang dilanda zombie outbreak, Finn, Jack, LSP, Lady, dan Science pergi menuju menara untuk berlindung. Namun naas, mereka semua mulai berubah menjadi zombie satu persatu. Ketika Jack sudah berubah menjadi zombie dan ia sempat mengurung dirinya sebelum berubah, Lady yang kasihan melihat Jack langsung membuka kurungan itu. Ia pun digigit oleh Jack dan berubah menjadi zombie. Pada saat zombie outbreak tersebut berhasil diselesaikan oleh Finn dan Science, Jack meminta maaf kepada Lady karena telah menggigitnya. Dengan balasan dari Lady yang menggunakan bahasa Renicorn atau lebih tepatnya bahasa Korea. Well, pada saat pertama kali gue menonton scene ini, gue gak menemukan suatu hal yang aneh ataupun janggal. Tetapi ketika gue mencari arti dari kata-kata Lady yang ada di scene ini, gue menemukan trasetan yang mengartikannya seperti ini. So, ya, kayaknya Lady sangat suka kalau misalnya Jack main kasarnya. Di suatu hari, Ice King datang ke rumah Marceline untuk meminta bantuannya dalam membuat lagu. Mengingat Marceline sendiri merupakan orang yang cukup ahli dalam bidang musik. Pada awalnya, Marceline terus menolak permintaan Ice King. Namun dengan keras kepala, Ice King langsung masuk ke dalam rumah Marceline. Ketika Ice King sedang mempersiapkan alat musiknya, ia malah membuat dirinya terlilit oleh kabel. Awalnya, Finn dan Jack sempat datang dan akan membawanya pergi. Tetapi Marceline mencegahnya sambil mengangkat tubuh Ice King. Setelah Finn dan Jack pergi, Ice King melontarkan kata-kata seperti ini. Yap, seperti yang kita tahu, kalau Ice King merupakan orang yang sangat maniak terhadap para prinses atau para putri. Tapi dalam episode ini, kita akhirnya juga mengetahui kalau ternyata Ice King memiliki ketertarikan terhadap BDSM. Buat yang belum tahu apa itu BDSM, kalian bisa cari aja di Google. Oke, yang terakhir ini bisa dibilang joke yang cukup terkenal dan juga cukup paling banyak maknanya, yaitu adalah ketika Finn baru saja mempersiapkan rumah baru untuk Flame Princess. Pada saat perjalanan pulang, Finn meminta saran kepada Jack dalam berkencan. Jack pun menggambarkan tahapan dalam berkencan seperti ini. Pada saat ini, Finn berada di tahap yang pertama, yaitu berpelukan. Selanjutnya, di tahap kedua adalah bersiuman. Loncat langsung ke tahap yang kelima, yang berbunyi seperti ini. Dan diakhiri di tahap yang ke-8, yang berbunyi seperti ini. Ketika Finn menanyakan apa yang dilakukan ketika sudah sampai di tahap ke-15, Jack membalasnya dengan melarang Finn agar tidak pernah mencoba ke tahap itu. Pertama kali gue melihat scene ini pada saat gue masih SMP, gue sebenarnya udah langsung ngeh kalau misalnya ini tuh merupakan lelucuan dewasa. Tapi pada saat itu, gue masih bingung tahap ke-5 dan tahap ke-8 tuh maksudnya apa. Awalnya, gue berasumsi kalau ini ada hubungannya dengan gaya-gaya dalam hubungan intim. Tapi setelah gue research di internet, gue akhirnya tahu kalau misalnya tahap ke-5 dan tahap ke-8 adalah menggambarkan kegiatan yang dilakukan oleh Jack dan Lady Rennicorn. Apalagi dengan adanya kata-kata perut panjang dan juga tanduk yang spesial, ya sudah bisa dipastikan kalau ini ada berhubungannya dengan Lady. Entah ini hanya kegiatan masalah-masalah biasa saja atau malah merujuk ke seksual. Tapi yang jadi pertanyaan adalah maksud sebenarnya dari tahap ke-15. Sampai video ini dibuat, gue masih belum bisa menemukan maksud sebenarnya dari tahap yang ke-15. Namun ketika gue mencari info di Reddit, gue menemukan komentar yang menyebutkan kalau sebenarnya dalam tahap ke-15, Jack harusnya mengucapkan kata-kata ini. Be careful with your 15, you may have trouble sitting down the next day. Gue bakal langsung terangan-terangan aja, sebenarnya maksud dari perkataan itu adalah merujuk ke analseks. Cukup masuk akal mengingat kegiatan itu cukup menyakitkan. Tetapi gue menemukan komentar lain yang menyebutkan kalau kata-kata itu harusnya disebutkan oleh Jack ketika sampai di tahap yang ke-9. Dialog tersebut sebenarnya hanya ada di storyboard atau pada saat episode ini sedang dibuat. Meskipun begitu, ini masih belum bisa menjawab maksud dari tahap yang ke-15. Menurut kalian gimana? Apa maksud dari tahap yang ke-15? Tulis di kolom komentar di bawah. Kalau menurut gue, maksud dari tahap yang ke-15 ini adalah keluar di dalam ketika sedang main. Ya, karena itu sangat berbahaya ya, bisa membentuk sesuatu. Oke, jadi begitulah seluruh lulucon dewasa dari kartun Adventure Time. Videonya agak lebih panjang ya daripada video yang gambel, karena untuk video yang satu ini lebih banyak penjelasannya. Oke, mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian uangkan untuk nonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.